Dana White baru saja mengumumkan main event vaik untuk UFC 310 dan ternyata begitu dasyat. Dengan berapi-api yang mengumumkan juara baru welterweight jagoan palestin Belal Muhammad akan mempertahankan gelar pertamanya melawan titisan geng iskan Safkat Rahmonov yang tak terkalahkan dengan 100% finishing rate. Akhirnya tegak-tekil lawan Belal terjawab sudah. Pertarungan ini jelas akan sangat dasyat. Keduanya sama-sama hebat di semua area. Sangat well-rounded, nyaris tidak ada kelemahan dan tidak ada yang unggul di salah satu area bertarung saja. Begitu berimbang lawan yang sangat sepadan. Pertarungan ini akan sangat dasyat. Pertarungan yang terbaik melawan yang terbaik. Siapa menurut kalian yang akan menang? Sulit ya? Di komen event, Dana White juga mengumumkan perebutan title flyweight yang cukup mengejutkan. Sang Raja Alexander Pantoja akan mempertahankan gelarnya melawan debutan UFC, Kai Asakura. Sangat mengejutkan dan mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah UFC, seorang fighter mendapatkan title shot pada debutnya. Divisi ini memang kekurangan fighter yang kompetitif untuk melawan Pantoja. Sampai-sampai Dana White harus mengimpor fighter untuk melawannya. Meski belum pernah di UFC, namun Asakura merupakan juara bantamweight Rizin. Ia Raja KO Jepang dengan 13 KO dan segudang pengalaman. Kita lihat saja seberapa spesial Kai Asakura. Apakah ia bisa membuat dunia MMA lebih terkejut lagi? Bagaimana menurut kalian? Itu saja info kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!